dan ini bahan-bahan yang digunakan di sini sudah ada satu saset susu kental manis 1,5 sendok makan luben 2 sendok makan gula pasir 1 sendok teh ragi instan 80 gram kentang yang sudah dikukus 100 cc air hangat dan 200 gram tepung terigu campur ragi instan dengan setengah sendok makan gula pasir dan beri sedikit air lalu diamkan selama 3 menit lumatkan kentang terlebih dahulu masukkan susu kental manis masukkan gula pasir lalu aduk sampai rata masukkan ragi instan yang sudah dicampur dengan gula dan air tadi aduk rata lalu masukkan tepung terigu tambahkan air lalu diaduk kembali masukkan blue band lalu diuleni sampai rata dan ini hasil adonannya memang lembek begini ya jadi jangan takut kalau gagal atau tidak berhasil setelah diuleni lalu tutup rapat dan diamkan selama 15 menit siapkan tepung terigu lalu taburi adonan dengan sedikit tepung terigu dan uleni sampai kalis selamat menikmati setelah diuleni lalu tutup rapat dan diamkan lagi selama 30 menit taburi adonan dengan sedikit tepung biar tidak lengket ya bagi adonan menjadi beberapa bagian lalu bulat-bulatkan adonannya selamat menikmati selamat menikmati setelah semua selesai dibentuk bulat lalu tutup dengan plastik dan diamkan lagi selama 10 menit kita panaskan minyak terlebih dahulu lalu adonan beri lubang di tengahnya dan jangan lupa tangan kita ditaburi dengan tepung terigu terlebih dahulu biar tidak lengket goreng donat menggunakan api kecil kesedang ya biar tidak mudah gosong setelah matang angkat dan diriskan tunggu dingin terlebih dahulu lalu beri topping sesuai selera ya semoga bermanfaat dan selamat mencoba jangan lupa bantu like dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati